Intro Saudara menjelang Idul Adham 1445 Hijriah tahun 2024 Masihi Dinas Petanakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat pembahasan pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban Untuk pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban Dinas Petanakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu turunkan 68 dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan Kepala Dinas Petanakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Agung Nugroh mengatakan Dihamin 2 atau Dihamin 1 Idul Adham 1445 Hijriah tahun 2024 seluruh dokter hewan yang ada UPTD Kecematan Serohul akan melakukan pemeriksaan hewan kurban Pemeriksaan hewan kurban ini untuk menentukan layak atau tidak layaknya hewan kurban Tadi sudah ada kesimpulan bahwa di Hamin 2 ataupun Hamin 1 nanti teman-teman akan ke lapangan ke seluruh masjid yang ada di 16 kecamatan nanti di Islamic Center sendiri juga ada timnya mereka akan memeriksa semua tenaga nakespan, tenaga kerja, tenaga kesehatan hewan baik itu dokter hewan maupun tenaga kesehatan hewan atau para medik veteriner ataupun medik veteriner akan melakukan ke lapangan, memeriksa hewan sesuai dengan ketemuan yang berlaku, sesuai dengan hewan, persyaratan yang akan dikorbankan dalam hal ini mungkin yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian umurnya, kemudian kesehatan secara kasat mata nanti akan mereka lihat Agung Negroho menghimbau kepada seluruh masyarakat Rohul apabila membeli hewan kurban agar dapat untuk menghubungi di Senagbun Rohul hal ini dilakukan agar masyarakat Rohul dapat membeli hewan kurban yang layak untuk dikorbankan pada Aidiladeha tahun ini Dari Rokan Hulu Eka Syahputra dan Mukhtar Lutfi melaporkan